10 ml larutan HCl mempunyai pH-nya sama 2 Larutan tersebut diencerkan dengan menambahkan air Sampai volumenya menjadi 1 liter Berapakah pH larutan HCl sekarang? Nah ini soal pengenceran Berarti pengenceran itu rumusnya adalah Molar 1 x volume 1 Molar 2 x volume 2 Nah molarnya dimana? Gak dikasih tau ya Yang dikasih tau adalah pH-nya Jadi kita kerja dari situ dulu ya Nah disini pH-nya sama dengan 2 untuk HCl Berarti konsentrasi H+, itu sama dengan 10 pangkat min 2 Nah seperti itu ya Kemudian rumus dari konsentrasi H+, itu adalah valensi x molar sama dengan 10 pangkat min 2 Nah mungkin di buku simbolnya berbeda ya Ada yang pakai A atau gimana Sama aja Nah valensi itu apa? Jadi kalau misalnya HCl Itu kan dijawarkan H+, sama Cl min Nah koefisien dari H+, itu adalah valensinya Jadi valensinya adalah 1 ya Karena disini koefisien 1 ya Dikalikan dengan molarnya Molar si HCl Sama dengan 10 pangkat min 2 Jadi kita dapat molar HClnya 10 pangkat min 2 Untuk yang 10 ml Nah berarti 10 pangkat min 2 Dikalikan volumenya adalah 10 ml Sama dengan molar yang kedua yang kita akan cari ya Dikalikan dengan volumenya yaitu menjadi 1 liter 1 liter itu adalah 1000 ml Karena ini satuannya militer Jadi harus sama Nah jadi ini 10 pangkat min 1 Sama dengan 10 pangkat 3 Molar yang kedua Jadi molar yang kedua itu dibagi yang ini dulu Yang sendiri dulu ya 10 pangkat min 1 dibagi 10 pangkat 3 Jadi sama dengan 10 pangkat min 4 molar Nah jadi molar HClnya 10 pangkat min 4 molar Maka kita akan mencari lagi konsentrasi H+, Itu rumusnya valensi kali molar lagi ya 1 dikali 10 pangkat min 4 Nah ini karena HCl ini kesannya karena valensinya 1 Jadi dia kayak nggak mengubah nilainya ya Setelah kita dapat H+, 10 pangkat min 4 Berarti pHnya yaitu kita langsung aja lihat angka ini pHnya adalah 4 Ini kan 10 pangkat min 4 ya Jadi kita lihat ininya aja langsung 4 Nah udah gitu kita dapatkan nilainya pH sekarang Dan kita udah dapatkan nilainya ya Jadi kalau ada yang ingin tanyakan silahkan komen di bawah Semoga membantu Dan supaya nggak lupa channel ini silahkan di subscribe Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya